Ini gue gak makan dari semalam ya guys ya Apaan lu makan kayak si Oh iya lupa Halo guys, ketemu lagi di Niko Outside Dalam video kali ini, kita agak beda nih guys Kita mau ditraktir mami makan Udah gitu, kita juga mau ditraktir mami untuk ngopi Kalau pengen tau keseruannya, tonton sampe habis ya Yang mana-mana Hai guys, kembali lagi di Niko Outside Hari ini kita mau makan Makan apa, Mie? Ayo Cik Kita mau makan all you can eat Dalam rangka ulang tahunnya mami Jadi mami kemarin ulang tahun Kita belum ditraktir, sekarang kita tagi Traktirannya guys Udah lama guys Aduh udah waktu di Bali Sekarang jam 14.02 Itu restorannya all you can eat Mr. Sumo Di Bekasi Nanti kita lihat bagaimana keseruannya disono Apa aja, apakah rekomendasi Harganya segala macem Nanti akan gue kasih tau semuanya Yang pasti tuh harus punya kuah tomiam Ada, ada Ada tomiamnya Oke, fine Ada kayak di warung kita Dan menu-nya udah banyak Ada 150 plus menu Oke, berarti kita mau coba semuanya Semuanya juga kali Banyak amat gue Pokoknya kita mau coba Makan sebanyak-banyaknya Ini gue nggak makan dari semalam ya guys ya Apaan lu makan KFC? Oh iya lupa Oke guys, sekarang kita lanjut jalan lagi Ini mobil kedua Tak kunjung tiba kemanain Ini rujak guys Badi jalan Saya ada terus guys ya Ke mana-mana Jangan lupa subscribe Oke, dadah Nah, karena restorannya adanya di Bekas Bekasih Agak jauh sih sebenernya Cuma kita terbantu Karena udah ada Tol lingkar luar Yang tersampung langsung ke Bekasih Jadi nggak terlalu jauh guys Jadinya Enak deh Uh, nanas aja Sudah bulat tuh Keanat aku Bekasih memang beda Aku kan ke KPP Pratama Madia kan cincangku Walau, toilet tinggi banget ya Bekasih rakyat Pintu toilet di atas Kita udah sampai di Bekasih guys Langsung rubah gitu vibe-nya Langsung gerah Nggak sih bercanda Ntar orang Bekasih ngomel lagi Ini kita di Ini jalan mana sih namanya Kalau Bekasih yang Jalan tolnya di atas Rasa sayang nih Rasa sayang Ini Yes Mister Sumo All You Can Eat Guys Kita sampai Oke, oke Waktunya kita mem Belum sampai Nah, ini nih guys Restorannya namanya Mister Sumo All You Can Eat Japanese Barbecue Satu orang Kalau nggak salah itu Kena Rp 130.000 ya guys Itu udah bisa pilih Banyak menu makan yang dalam Dan bisa makan sepuasnya Enak banget Ini guys Ini pilihan dagingnya banyak banget Dan bisa pilih Dan bisa pilih Dan bisa pilih Dan bisa pilih Ini pilih Makanannya enak sih Ini pilih Makanannya enak sih Makanannya enak sih Makan daging Dagingnya banyak Nah guys, kita udah kelar makannya Sekarang kita mau ngopi Sekarang kita mau ngopi Ngopi dimana Mi? Di kopi dong Coba bayangin Sekarang kita di Bekasi Kita ngopinya mau di Bogor Kita ujung pukul ujung 1 jam 42 menit Ya nggak biasa lah Mumpung kita dapet cuti bersama kan Kita bersama-sama kita cutinya Mau nyari udara yang segar Jadi nanti update lagi Di jalannya Semoga nggak ada apa-apa Semoga udaranya nggak hujan Mendung-mendung aja Amin Kita bisa nikmatin sepuas-puasnya Oke kita jalan Yuk Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Nah setelah selesai makannya Kita langsung Berangkat untuk ngopi guys Kita milih ngopinya di Kopi Daong Di daerah Bogor, Pancawati Karena ini hari cuti bersama Jadi jalan tol tuh Lumayan lengang lah Dan karena ini hari Senin Cuti bersama Jadi arah puncak itu Satu arah turun Jadi tutup Untungnya kita nggak perlu lagi tuh Keluar di Eksitol Ciawi Kita bisa langsung lurus Keluar di Cijeruk Abis dari situ Kita langsung belok kiri Ke arah Cikretek Nah saat udah deket Sama pertigaan pasar Cikretek Kita ambil kanan guys Nah dari situ Kita lurus aja Dari pintu masuk Cikretek itu Ada sekitar 6 kilo lagi lah Sampai ke Kopi Daong Terima kasih telah menonton! Sekarang kita udah masuk Wilayah Kopi Daong Itu udah kelihatan Udah masuk wilayah Hutan Venus sih sebenernya ini Di sini saya cuma mau Minum kopi abis pulang Nggak makan ya? Oh iya makan dong Kan pencintraan doang Ya elah Lapa lagi ya? Iya kan orang aku juga nggak puas Eh puas Sebenernya kalian nggak usah begitu lah Nuh naik kuda Hati-hati kuda nyebrang Mana naik kudanya Kopi Daong Kopi Daong Bagus ya? Oh itu area kuda kan? Oh itu kuda? Eh kuda nyebrang Loh guys sebenernya ada kuda nyebrang guys Kudanya tinggi loh Iya ini kudanya mahal cuy Bagus ya? Itu kudanya miliaran ini bos? Iya? Iya Kayak kuda Prabowo Kuda Prabowo kan miliaran Tiga miliar lah Mobil kita dapat empat bos Itu gede banget ya? Iya Kudanya bagus Di sepak mah nggak jadi orang loh Jadi kuda Jalannya rusak guys Arah ke Kopi Daong Oh ini lagi di renovasi lagi Ini di gedein lagi Waktu kita kesini lama banget ya San? Iya dulu Malah belum ada ya? Belum Hah? Emang malah belum lahir? Waktu lagi ini Belum bergabung Awal-awal banget Baru berapa minggu? Oh ini kata ini Kopi Daong lagi viral-viralnya ya? Iya Oh rameknya minta ampun Eh, itu sedak-sedak banget Ini kan tempatnya kan? Iya Langsung hawanya cus Ya Ini udah renovasi guys Entah kiri parkirnya di mana? Di depan Di depan sana ya? Iya Ramek kan Ini udah nyampe nih guys Di Kopi Daong Pancawati Bogor Kami lagi tucuk Tuh, dua dayang-dayang di belakang juga tucuk apa enggak? Enggak Enggak, enggak tucuk Yaudah Sekarang saatnya kita ke ngopi Toilet kan? Oh toilet sih Ini belum pernah ke Kopi Daong gue sumpah waktu jamannya Kopi Daong lagi viral-viralnya saya malas Karena pasti akan rame Aku udah pernah Ternyata sekarang juga masih rame Yuk kita berangkat Nah ini penampakan dari parkiran Sekarang kita mau masuk Jadi luas guys, parkiran itu ada di sana Ada juga di atas Terus ada juga yang di bawah gitu Kita turun nanti Pas sampe Kopi Daongnya tuh Suasanya langsung beda Adem Dingin Sejuk banget Oh gini ya suasana kopi Daong Enak sih, rimbun, adem Tapi ya gitu Mungkin karena memang tempatnya enak Kalian jadi rame Dan selalu rame Kalau untuk healing sih Agak kurang Tapi kalau sekedar untuk hangout sih Boleh lah Bisa ngumpul Ketawa bareng-bareng sama temen-temen dan keluarga Seru tempatnya Tuh kenapa kita ngopi jauh banget Sebenernya semuanya kopinya Tapi Suasananya guys Tapi berisi Ada banyak buji lato-lato Lato-lato lagi ya Mas Oke guys, udah selesai caranya sekarang kita mau pulang, maka sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, share yang banyak, sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya, entah kemana gak tau, tapi yang pasti kita akan keluar karena ini adalah...